Masiroh, tenaga kerja wanita asal desa Pranggong, Kecamatan Arahan, Kabupaten Indra Mayu Jawa Barat, pulang ke kampung halamannya dalam keadaan sehat, setelah sebelumnya dinyatakan hilang selama 22 tahun di negara suriah tempat ia bekerja. Bahkan keluarga besarnya telah menganggap Masiroh meninggal dunia. Mengingat negara suriah, tempat Masiroh bekerja merupakan negara konflik dan pada saat Masiroh berada di sana sedang dilanda perang. Keluarga pun sempat menggelar tahlilan untuk Masiroh. Sebelumnya keluarga Masiroh sudah melakukan berbagai cara untuk menemukan keberadaan Masiroh. Namun keberadaan Masiroh tetap tidak diketahui. Sementara Masiroh menuturkan, ia berangkat mengadu nasib ke luar negeri sejak tahun 2001, selepas dulu sekolah dasar dengan cara ilegal. Sesampainya Masiroh di negara suriah, di sana tengah terjadi konflik peperangan. Masiroh pun kehilangan paspor. Masiroh yang sempat berpindah-pindah majikan selama empat kali, sempat mendapatkan perlakuan kasar serta gaji tidak dibayarkan oleh majikannya. Kini Masiroh sudah pulang ke rumahnya dan pihak keluarga berharap pemerintah dapat membantu memperjuangkan hak-hak Masiroh selama bekerja di Suriah. Dan pemirsa kita akan langsung saja berbincang dengan Masiroh, yakni saudara-dara kami juga yang akan mengabarkannya di sana. Kita akan berbincang langsung sebetulnya seperti apa, kronologi kejadiannya selama 22 tahun dan apa saja yang terjadi. Kita akan langsung tanyakan kepada Mbak Masiroh. Selamat siang Mbak Masiroh. Iya. Iya Mbak Masiroh bagaimana kabarnya sehat? Alhamdulillah. Bagaimana Mbak perasaannya sudah bisa berkumpul kembali dengan keluarga tercinta? Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji syukur. Mbak Masiroh mungkin bisa diceritakan Mbak, ini awal mulanya bagaimana? Sampai pada akhirnya bisa kumpul kembali sama keluarga itu bagaimana Mbak? Saya tidak tahu. Mbak Masiroh, 22 tahun di Suriah, ketika itu umur Mbak Masiroh masih berapa tahun ketika pertama kali berangkat? Enggak, enggak ingat semuanya. Enggak ingat begitu ya. Kejadian apa saja yang dialami Mbak selama di sana? Di sana kan kerja, kerja kemajikan. Kerja kemajikan kemajikan yang pertama. Selama itu dipukulin sama madame, sama istrinya kemajikan aku. Semuanya. Alasan sampai dipukulin itu kenapa Mbak? Karena kerjaannya enggak benar, cuma sedikit saja enggak benar dipukul. Oke, mungkin selain Mbak Masiroh juga ada adik dari Mbak Masiroh ya? Iya. Oke, selain ada Mbak Masiroh juga mungkin kita bisa berbincang bersama dengan adik Mbak Masiroh. Di samping Mbak Masiroh saat ini, atas nama siapa adik Mbak Masiroh? Bapak Abdul Sirans. Oke, Pak Abdul ya panggulannya ya. Oke. Pak Abdul mungkin bisa cerita tadi, Mbak Masiroh kan sempat menyampaikan ya ke kita, kalau selama ada di sana menjadi TKW ini, sempat mendapatkan perlakuan dipukulin dan lain sebagainya. Ini mungkin pertama kali Mbak Masiroh bisa kembali ke keluarga setelah 22 tahun. Ini ceritanya gimana, Pak Abdul? Dari awal pemberangkatan dia itu tahun 2002, 2002, terus pas 2003 itu hilang kontak, Pak. Ya abis hilang kontak itu, satu tahun hilang kontak. Nah, pas beberapa tahun ada kabar dari, pertama ada kabar itu dari seorang YouTuber 2023 itu. pas bisa komunikasi, 2024 bulan Juni. Akhirnya bisa komunikasi karena tidak sengaja begitu ya, ada YouTuber yang berada di Suriah dan meliput Mbak Masiroh begitu ya. Iya, benar. Kita dengar ini pihak keluarga sempat tahlilan begitu ya, bahkan sudah mengikhlaskan karena tadinya menganggap Mbak Masiroh ini telah meninggal dunia, betul? Betul, betul. Tiap ada acara tahlilan di arwah terus. Oke. Itu berarti artinya selama 22 tahun itu sama sekali tidak pernah berkomunikasi sama sekali? Sama sekali. Sama sekali tidak pernah. Upaya yang dilakukan pihak keluarga selama 22 tahun itu apa, Pak Abdul? Selama? Selama 22 tahun kan sulit komunikasi ya sama Mbak Masiroh ya? Iya, iya. Video callan. Upaya apa aja yang sudah dilakukan? Upaya ini sampai-sampai video callan majikannya itu, sampai-sampai video callan majikan yang terakhir ini, yang keempat, termasuk majikan yang terempat maksudnya, itu baik banget sama dia, termasuk keluarganya saya itu baik banget sama dia. Majikan yang terakhir ini. Alhamdulillah sudah ini ya, ada dapat majikan yang baik terakhir gitu ya. Apakah benar juga ada gaji-gaji atau haknya Mbak Masiroh yang belum diterima hingga saat ini? Itu dari majikan yang keberapa? Dari yang terakhir juga atau seperti apa? Dari majikan yang pertama itu Mbak, majikan yang pertama 4 tahun, majikan kedua 3 tahun, majikan ketiga 4 tahun. Dan yang benar itu cuma majikan yang nomor 4 yang digaji. Jadi majikan pertama itu, lebih jelasnya lagi, majikan pertama, terus majikan pertama 4 tahun, pindah ke majikan nomor 2, yang ke 3 tahun, majikan pertama 4 tahun, majikan kedua 3 tahun, nah majikan yang kedua itu membayarnya sama majikan yang ke 1. Terus pindah lagi ke majikan yang ketiga. Majikan yang ketiga ini membayarnya yang majikan ke nomor 1. Jadi dilempar-lemparin pas haknya Masiroh itu ya dibawa majikan yang pertama. Jadi seperti tindak pidana penjualan orang begitu ya, jadi Mbak Masirohnya diperdagangkan antar majikan 1 dan berikutnya begitu ya? Iya, termasuk itu juga majikan nomor 4 itu Mbak tadinya juga diminta sama majikan nomor 1, cuman dia nggak mau karena dia kasihan sama kakak saya ini. Oke. Mas Abdul dan Mbak Masiroh kita turut prihatin dan juga satu sisi. Jadi harapan saya sekeluarga ini ya untuk hakannya Masiroh ya mudah-mudahan bisa lah. Baik. Oke, itu hanya harapan dari keluarga, semoga harapan itu bisa terrealisasi. Pak Abdul, sekali lagi kami turut bersyukur ya Mbak Masiroh yang bisa berkumpul kembali bersama dengan keluarga. Salam sehat selalu. Pak Abdul, Mbak Masiroh, sehat-sehat. Salam untuk keluarga. Kita jeda dulu pemirsa, kami kembali hadir saat lagi untuk Anda dengan sejumlah informasi menarik dan penting lainnya. Untuk Anda, saat lagi.